Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend, Indonesia berhasil meloloskan 28 atlet untuk bersaing merebut medali di Olimpiade kali ini. Dan berikut adalah jadwal atlet Indonesia yang akan bertanding di Rio 2016. Sebelum acara pembukaan, tim panahan yang terdiri dari Riau Eka Egata, Hendra Purnama, Muhammad Hanef Wijaya, dan Ika Yuliana Rohmawati sudah bertanding di nomor individu berguputra. Namun sayang dari nomor berguputra, tim Indonesia gagal, lolos ke babak selanjutnya. Lalu pada hari ini tepatnya pukul 18.30 dan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dua atlet Dayung Kita, Lamemo, dan juga Dewi Yuliawati akan berjuang meraih medali dari nomor single skills putra dan putri. Dan keesokan harinya, dua lifter putri Indonesia, Sri Wahyuni Agustiani dan Dewi Savitri akan berjuang di nomor 48 kg dan 53 kg putri. Pada tanggal 8 Agustus, giliran dua lifter putra Indonesia, Eko Yuli Rawan dan Muhammad Hasbi yang akan berjuang dari nomor 62 kg putra. Sementara dua lifter putra Indonesia lainnya, Iketut Ariyana dan Deni, baru akan bertanding pada 9 Agustus dari nomor 69 kg dan juga 77 kg. Dan peraih medali perak Olimpiade London Triatno baru akan bertanding di nomor 77 kg pada hari Rabu 10 Agustus mendatang. Pada tanggal 11 Agustus, barulah tim bulu tangkis Indonesia memulai perjuangan mereka. Ganda putra Hendra Ahsan, ganda putri Grecia Nitya, dan ganda campuran Praven Debi memulai pertandingan pertama mereka di babak grup. Lalu di tanggal 12 Agustus, dua atlet renang Indonesia, Venisia, Yesi, Yosa Putra, dan juga Glenn Victor akan berjuang meraih medali. Sementara itu, dari bulu tangkis Tunggal Putra, Tommy Sugiyarto, dan juga ganda campuran Tontowi Liliana akan menjalani pertandingan pertama mereka di fase grup. Sedangkan Hendra Ahsan dan Praven Debi juga akan melangsungkan pertandingan kedua mereka. Dan itulah jadwal pertandingan atlet Indonesia di Rio pada sepekan ini. Terima kasih telah menonton!